Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peranggalkan, nama saya Radha Fitra, mahasiswa hubungan kasional angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul J-Li Park Donation sebagai upaya dipermasi pemimpin Jepang kepada masyarakat Indonesia. Ada pula terbelakang pada pemimpin kali ini adalah dengan adanya program yang dimentuk oleh Federasi Sepak Bola Jepang atau bisa disebut dengan JFA yang bernama J-Li Park Donation. Program ini merupakan inisiatif yang dilakukan oleh JFA selain kursi Sepak Bola Jepang sebagai upaya untuk meneluskul kolaborasi dan pertukaran berdaya melalui Sepak Bola untuk memperkuat hubungan antara negara Jepang dengan negara lainnya. Berdasarkan kata-kata tersebut, dapat menerima masalah-masalah yaitu Sepak Bola yang kurangkan sekarang ini telah berkembang menjadi salah satu sarana yang digunakan untuk menjalankan informasi sebuah negara. JFA selain kursi Sepak Bola Jepang menciptakan program J-Li Park Donation sebagai salah satu upaya untuk menjalankan informasi Jepang kepada masyarakat Indonesia. Ada pun pertanyaan penelitian pada penelitian kali ini adalah apakah program J-Li Park Donation memberikan peran terhadap upaya informasi publik Jepang kepada masyarakat Indonesia. Tujuan penelitian ini yaitu bertujuan untuk menganalisa tentang apakah program J-Li Park Donation yang dijalankan Jepang mampu memberikan peran terhadap informasi publik Jepang kepada Indonesia. Manfaat penelitian pada penelitian kali ini terbagi bagi dua, yang pertama yaitu serang akademis. Penelitian ini dapat memberikan penerasan bahwa sepak bola saat ini dapat memiliki pengaruh dalam dunia hubungan internasional sehususnya sebagai alat untuk menerima informasi dari satu negara. Yang kedua, secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi bagi publik, baik itu kalangan pen-studio ilmu hubungan internasional maupun bagi semua kalangan. Sertai menjadi sumber informasi bagi pemerintah dalam memanfaatkan sepak bola sebagai alat untuk menerima informasi negara. Sudah di pustaka untuk penelitian kali ini ada lima macam studi pustaka. Yang pertama itu berasal dari Haraldolish Institute Sonderman yang berjudul 20 Years of Development of the J-Li Analysing the Business, Parameter of Professionals in Japan. Yang kedua itu berasal dari Aldrian yang berjudul Informasi Keperayaan Jepang terhadap Indonesia dalam kerangkanya Jepang Indonesia Pemerintah tahun 2015 hingga 2015. Yang ketiga yaitu Jackie Okada yang berjudul Sport for Development in Japan. Yang keempat yaitu dari Saniwati dan kontawan yang berjudul Kerjasama Jepang dan Indonesia. Dan terakhir dari Geo Free Olympic Men yang berjudul International Sport and Informasi Public Dimension, Government, Sporting Federation, and the Global Audience. Untuk rangka konseptual pada perintah ini penelitian menggunakan rangka konseptual dari Antoni Mubalo yang berjudul Board Formasi. Board Formasi menurut Antoni Mubalo dibagi menjadi empat indikator konsep yaitu yang pertama informasi, yang kedua mempromosikan produk, yang ketiga mempromosikan pariwisata, dan yang keempat mempromosikan pendidikan. Untuk metode penelitian pada pendidikan ini, penelitim menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, dengan batasan penelitian 2018 hingga 2022, dengan level analisis negara, dengan unit analisis Jelik Partanation, dengan unit eksplansi di informasi Jepang dan Indonesia, dan untuk teknik penelitian menggunakan studi peslaka, data sekundar, dan kursioner, dan untuk teknik analisis data, penelitian akan mengumpulkan data sekundar dan kursioner yang akan diseleksi sesuai kelompok permasalahan, dan kemudian disajikan dalam bentuk deskripsi. Selanjutnya, untuk sistematika penelitian, tentu pada bab pertama itu dengan naik pendahuluan, dan selanjutnya kita akan masuk pada bab dua yaitu hubungan diplomatik Jepang dan Indonesia, dan program Jelik Partanation. Yang pertama, penelitian akan membahas mengenai dinamika hubungan diplomatik antara Jepang dan Indonesia. Hubungan diplomatik antara Jepang dan Indonesia diawali dengan ditentukan datangannya berjajar dan perdamaian pada tahun 1958. Hubungan baik yang terjalin antara Jepang dan Indonesia ini selalu berkembang karena positif dan mampu menjadi tempatan untuk terciptanya belajar sama antara kedua negara. Tujuan utama dari hubungan diplomatik kedua negara ialah untuk memanjukan kepentingan nasional masing-masing pihak. Hubungan Jepang dan Indonesia juga terjalin dalam bidang budaya. Baik Jepang maupun Indonesia seringkali menggunakan budaya sebagai salah satu sarana untuk keduanya menjalani informasi kedua negara. Yang kedua yaitu sinergi hubungan antara JFA dengan pemerintahan Jepang. Pada dasarnya Kederasi Pemerintah Jepang ataupun JFA tidak berada dalam sistem pemerintahan Jepang dan berdiri secara independen. Hal ini dikenalkan JFA yang berada dalam dalam keanggotaan Kederasi Semua Bantuan Sengal yang bisa disebut dengan FIFA yang mana FIFA tidak menginginkan adanya kedepatan langsung dari pemerintah untuk keberlangsungan organisasi dalam kegiatan setiap anggota di bawah nauman FIFA. Akan tetapi setiap anggota dari FIFA diperbolehkan untuk melakukan kolaborasi dan berdasar dengan pemerintahan negaranya demi perekaman sepak bola dan hal-hal yang mungkin bisa dilakukan melalui olahraga sepak bola di negaranya masing-masing. Terlebih pada masa sekarang ini sepak bola tak hanya bagian dari olahraga akan tetapi mampu dimanfaatkan sebagai satu alat untuk menjalani jemikah dunia internasional. Sepak bola pada masa sekarang ini telah dianggap sebagai satu alat dalam menjalankan informasi seorang negara. Selanjutnya yang ketiga yaitu program Jelik Pernanasi Program Jelik Pernanasi merupakan satu tugasan yang dibentuk oleh JEPA. Dari jatah pada tahun 2016 terdapat 8 negara yang menjadi mitra JPN. 8 negara tersebut ialah Indonesia Thailand Vietnam Malaysia Myanmar Lamboja Singapura dan Qatar Tujuan dibentuknya JEPEN ini yalah untuk memperluas kolaborasi dan pertukaran budaya serta memperkuat kerjasama dengan negara-negara lainnya melalui orang-negara sepak bola program berhasil yang dimaksud mencakup hal-hal yang berhubungan dengan sepak bola seperti kerjasama pembinan lain pertandingan persahabatan pelatihan dan bantuan teknis serta peluang kerjasama lainnya di bidang sepak bola selanjutnya bab tiga yaitu penyejaan data jelik program nation sebagai upaya informasi publik antara masyarakat Indonesia sebelum memaparkan data-data yang telah peneliti akan memperkenalkan sedikit mengenai paket responden yang pertama yaitu komunitas jelik Indonesia komunitas jelik Indonesia ini merupakan komunitas yang terbentuk yang berdasari oleh ketertarikan beberapa orang dalam grup forum diskusi supaya Indonesia untuk membahas mengenai perkembangan sepak bola Jepang lebih jauh komunitas ini dibuat pada tahun 2011 sebagai tempat untuk berbagi informasi mengenai sepak bola Jepang komunitas ini juga berapa kali mengadakan perkembangan dan juga berapa kali mengadakan orang-orang terbareng perkeningan Liga Jepang responden yang kedua yaitu masyarakat umum masyarakat umum orang-orang yang berada di luar selanjutnya bab tiga yaitu penyajian data Jepang sebagai upaya informasi publik di Pantara Bensak Indonesia sebelum memperkenalkan data yang dapatkan Pantara 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 ini Pantara akan memperkenalkan sedikit mengenai profil responden yang menjawab pertanyaan kursional kali ini yang pertama yaitu bersalah dari komunitas jelik Indonesia komunitas jelik Indonesia merupakan komunitas yang terbentuk yang didasari oleh terkaitkan beberapa orang dalam grup forum diskusi supporter Indonesia untuk membahas mengenai perkembangan sepulang Jepang lebih jauh grup ini dibuat pada tahun 2011 dengan tujuan dasarnya yaitu sebagai tempat untuk berpengar informasi mengenai sepulang Jepang komunitas ini juga beberapa kali mengadakan pertemuan dan juga beberapa kali mengadakan nantun bareng pertanyaan dengan Jepang responden yang kedua yaitu masyarakat umum masyarakat umum yang dimaksud disini merupakan orang-orang yang berada di luar komunitas jelik Indonesia orang-orang yang sekiranya mampu dijangka oleh peneliti untuk mengisi fungsi dari ini masyarakat umum disini juga masyarakat yang mengikuti perekaman sepak bola secara umum mengakademik karena dirasa memiliki relevansi terhadap penelitian yang sedang lakukan dan nantinya data-data yang dapatkan dari komunitas jelik Indonesia dan masyarakat umum ini akan dikumpulkan dan akan mendapatkan hasil jawaban dari penelitian yang nantinya akan membantu peneliti dalam membuat analisa penelitian pada buah 4 selanjutnya yang kedua yang kedua kita akan memberikan penelitian data kisioner yang telah dilakukan bisa dilihat yaitu yang pertama ialah apakah saudara saudari merupakan penggemar sepak bola dari 327 jawaban responden 100% menjawab ya yang artinya semua responden yang mengisi kisioner kali ini merupakan orang-orang yang mengisi perkembangan sepak bola secara umum dan merupakan penggemar sepak bola selanjutnya nombor 2 yaitu apakah saudara saudari mengetahui program yang dibuat oleh Japan Purple Association dari 327 jawaban yang telah dapatkan sekitar 87,5% responden atau sekitar 286 orang memilih ya dan hanya 12,5% atau sekitar 41 orang menjawab tidak yang artinya bahwa sebagian besar atau sekitar 286 orang mengetahui mengenai program yang dibuat oleh Japan ini selanjutnya pertanyaan nomor 3 yaitu dari negara bawah ini negara menangka yang terpaksa ke dalam anggota JPN dari 327 jawaban sekitar 61,2% atau 200 orang menjawab betul Qatar sebagai salah satu anggota yang termasuk anggota JPN bisa dilihat pada pertanyaan ini bahwasannya lebih dari setengah responden mengetahui mengenai program JPN ini dan mengetahui anggota-anggota yang ada dalam JPN ini yaitu dibuktikan dengan 61,2% atau sekitar 200 orang yang menjawab betul Qatar sebagai anggota dari JPN selanjutnya total yang memanfaat yaitu bagaimana Anda melihat JPN sebelum mengikuti pertanyaan sebuah JPN dari 310 jawaban responden sekitar 36,4% responden atau sekitar 119 orang menjawab sangat baik 59,3% menjawab baik dan terdapat hanya 4,3% atau 14 orang menjawab buruk dengan hatihan bahwa JPN memiliki citra yang cukup bagus terhadap responden penelitian kali ini selanjutnya contohnya nomor 5 yaitu menurut Anda apakah JPN dapat mengubah persepsi terhadap negara JPN dari 327 jawaban responden 78,9% atau 238 orang menjawab ya menjadi lebih baik dan 20,5% atau sekitar 67 orang menjawab tidak pengaruh dan hanya 0,9% responden atau sekitar 2 orang menjawab menjadi lebih buruk ini menandakan bahwa program JPN mampu memberikan pengaruh terhadap perubahan persepsi seseorang kepada negara Jepang dan perubahan persepsi terhadap seseorang melihat negara Jepang secara keseluruhan mulai sepak mula selanjutnya pertanyaan 6 yaitu seberapa sering Anda menyaksikan peteringan jelik dari 327 jawaban responden sekitar 34,9% atau sekitar 114 orang menjawab menyaksikan peteringan jelik setiap minggunya dan 37% atau sekitar 122 orang yang menyaksikan peteringan jelik dalam sekali sebulan dan hanya 28,1% responden atau sekitar 92 orang yang menyaksikan peteringan jelik dalam sekali dua bulan yang bisa dikategorikan sekali dua bulan ini adalah terhitung jarang dalam menyaksikan peteringan jelik ini bisa menggambarkan bagaimana ketertarikan masyarakat Indonesia dalam menyaksikan 6.0% perekaman soal belajar dan selanjutnya pendapatan yang nomor 7 yaitu apakah saudara saudari memiliki merchandise dari salah satu klub jelik dari 327 responden penelitian terdapat 65,1% atau sekitar 213 orang menjawab ya yang berarti sebanyak 213 orang memiliki merchandise dari salah satu klub jelik sedangkan 112 orang atau sekitar 34,9% responden menjawab tidak yang menandakan sebanyak 111 orang tidak memiliki merchandise apapun dari salah satu klub di jelik dengan data yang tersaji dapat kita bahwa lebih dari 50% responden memiliki merchandise yang tersedia dari klub-klub jelik di Jepang selanjutnya betul yang menurut 8 yaitu jika iya melalui apakah saudara-saudari memperoleh merchandise tersebut dari 327 jawaban responden 29,1% atau sekitar 95 orang menjawab mendapatkan merchandise tersebut dari official store klub jelik dan 36,4% mendapatkan merchandise tersebut dari e-commerce yang tersedia saya mengertikan bahwa berdasarkan Indonesia bisa dikatakan cukup gemar dan tertarik dalam mengoleksi merchandise yang disediakan oleh klub-klub Jepang selanjutnya berarti nomor 9 yaitu dengan adanya JPN apakah membuat petertarikan saudara-saudari untuk mengunjungi dekat dari 320 jawaban sekitar 92,7% responden atau sekitar 303 orang menjawab ya dan terdapat hanya 7,3% responden atau sekitar 24 orang menjawab tidak pada petertanian tersebut dengan begitu besarnya jawaban jawaban dari responden tersebut yang berkisar 92,3% responden menjawab ia memberi arti bahwa program JPN ini mampu memberikan menit tambah yang cukup signifikan terhadap minat seseorang dalam mengunjungi jipang nomor 10 yaitu kota menaka yang ingin saudara-saudari gunungi untuk menyaksikan peningan jelik sekaligus menikmati wisatanya dari 327 jawaban responden sekitar 48,3% atau sekitar 158 orang memilih Tokyo sebagai kota tujuan mereka dalam melakukan pendidikan wisata di Jepang dan selanjutnya 29,3% memilih kota Kobe sebagai tujuan destinasi mereka dan sekitar 18% atau sekitar 59 orang yang memilih kota Saitama sebagai tujuan mereka melakukan perjalanan wisata ke negara Jepang dan hanya 13 orang atau sekitar 4% responden yang tidak memilih ketiga kota tersebut sebagai tujuan kota yang ingin mereka datangi ke Jepang pertanyaan selanjutnya nomor 11 yaitu dengan mengikuti perkembangan jelik apakah membuat saudara-saudari tertarik melanjutkan pendidikan Jepang dari sekitar dari 327 jawaban 84,7% atau sekitar atau sekitar 277 orang menjawab ya sangat tertarik dan hanya 15,3% yang menjawab tidak tertarik dengan 84,7% ini memberikan gambaran bahwa dengan mengikuti perkembangan sebuah Jepang mampu memberikan naik tarik sendiri bagi orang-orang asing untuk melanjutkan pendidikannya di negara Jepang dan yang terakhir yaitu jika iya di kota Manaka saudara-saudari ingin melanjutkan pendidikan dari 326 jawaban responden lagi-lagi 42% kota Tokyo memegang memegang urutan pertama untuk pilihan dari warga dari responden ini dengan 42% atau sekitar 137 orang memilih kota Tokyo sebagai kota tujuan mereka menjaga pendidikan dan 27,9% atau sekitar 91 orang memilih kota Kyoto dan 16,6% memilih atau sekitar 54 orang memilih kota Nagoya dan hanya 13,5% atau sekitar 44 orang yang tidak menjawab tidak memilih ketiga kota yang telah disebutkan tadi sebagai tujuan pendidikan mereka di Jepang selanjutnya kita akan masuk kepada kesimpulan hasil data setelah memperken hasil data krisional penantangkulasi data dapat ditarik kesimpulan bahwa dari 327 responden yang telah memberikan jawaban terhadap krisional memberikan penyelesaian bahwa upaya yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana olahraga sekolah mampu memberikan dampak terhadap diplomasi satu negara dan juga dapat mempromosikan produk dari satu negara mempromosikan perwisata dan juga meningkatkan ketertarikan terhadap minat pendidikan untuk tujuan satu negara selanjutnya kita akan masuk ke bahwa empat yaitu jelik coordination sebagai media diplomasi publik Jepang terhadap Indonesia poin pertama yaitu program JPN sebagai satu sarana Jepang dalam menjalankan informasi negaranya menjalankan informasi atau peningkatan negara melalui informasi publik merupakan upaya strategis yang dilakukan oleh satu negara untuk mengkomunikasikan mempengaruhi dan membentuk persepsi positif terhadap pandangan tujuan negara di tingkat internasional ini mencakup berbagai tindakan dan inisiatif yang bertujuan untuk memperkuat cita positif negara meningkatkan pemahaman serta membangun hubungan yang baik dengan masyarakat nasional begitu dengan data yang terjapatkan berdasarkan hasil survei 327 responden yang awalnya 119 orang melihat negara Jepang dengan sangat baik setelah mengikuti perkembangan sebuah Jepang mengalami peningkatan yaitu dengan pertama menjadi 258 orang menjawab menjadi lebih baik dalam mereka melihat negara Jepang dan mengubah persepsi mereka menjadi lebih baik dan hanya 2 orang menjawab menjadi lebih buruk dalam persepsinya melihat negara Jepang berdasarkan data yang terdapatkan oleh penulis menunjukkan bahwa satu indikator konsep yang dikentulkan oleh Anthony Bobalo yaitu sebab sebagai sarana informasi suatu negara dalam cerita ini mencapai hasil yang baik dibuktikan dengan hasil kusioner yang menyatakan bahwa dengan adanya program DPN yang mampu mengubah persepsi masyarakat menjadi lebih baik terhadap negara Jepang yang kedua JPN sebagai sarana mempromosikan produk dalam diplomasi suatu negara dalam menjalankan diplomasi salah satu tujuannya ingin dicapai ialah mempromosikan produk dari suatu negara memperkenalkan produk-produk yang ada dan yang dihasilkan oleh suatu negara kepada negara internasional dan menarik pelanggan dan mendapatkan keuntungan untuk negara tersebut dengan disyarkannya teringasi pembola di televisi maupun platform digital mampu memberikan keuntungan bagi negara-negara melalui keuntungan hak siar peteringan tersebut dan juga keuntungan yang didapatkan melalui penjualan berjenis yang ditawarkan oleh produk-produk tersebut dari 327 responden penelitian terdapat sekitar 114 orang yang menyaksikan pertelingan jelik setiap minggu 121 orang yang menyaksikan pertelingan jelik sekali dua bulan dan 92 orang yang menyaksikan pertelingan jelik sekali dua bulan atau bisa terkaitkan dengan sangat jarang untuk menyaksikan pertelingan jelik dengan begitu mengartikan bahwa pertelingan jelik telah menjadi salah satu pilihan bagi 327 responden untuk menyaksikan pertelingannya dan mengikuti perkembangan sebuah jepang selanjutnya dalam hal produk yang ditawarkan berupa merjenis sebuah jepang berdasarkan hasil ekskosional menunjukkan bahwa dari 327 responden 213 orang atau sekitar 65,1 responden 65,1 persen menyebabkan bahwa mereka memiliki merchandise dari klub-klub jelik yang mereka dapatkan baik melalui official store maupun e-commerce dan 144 orang atau sekitar 34,9 persen yang menyebabkan bahwa mereka tidak memiliki apa-apa merchandise dari klub-klub jelik berdasarkan konsep yang dikemukakan oleh Anthony Malo yang salah satu indikatornya yaitu sepak bola mampu menjadi salah satu alat untuk mempromosikan produk pada penelitian ini menunjukkan gambaran bahwa sepak bola mampu memberikan konstitusi terhadap mempromosikan produk dari satu negara selanjutnya yang ketiga kita masuk pada poin yaitu JPN sebagai salana mempromosikan pariwisata sepak bola selain untuk mempromosikan produk juga serana untuk mempromosikan pariwisata di satu negara dimulai dari perkhawatatan event besar seperti dunia sampai pertandingan sepak bola yang dimainkan pertandingan liga sepak bola yang dimainkan setiap minggu yang tentunya mampu memberikan dampak yang cukup besar terhadap pariwisata dari satu negara dengan diadakannya pertandingan sepak bola mampu dipengaruh pada pelaku di sektor pariwisata banyak peminat sepak bola menyadikan kebijakan liburannya dengan pengunjung ke stadion sepak bola untuk sekedar berfoto ataupun menonton pertandingan sepak bola menurut data dari 327 jawaban responden dan penelitian ini dengan adanya JPN dan Jelik mampu didayat tarik masyarakat untuk menyadikan Jepang sebagai salah satu tujuan destinasi mereka dengan adanya klub-klub Jelik dan pertandingan sepak bola Jelik setiap minggunya di kota-kota di Jepang mampu menarik ketertarikan masyarakat Indonesia untuk mengunjungi Jepang berdasarkan data dari 327 jawaban 92,7% atau sekitar 303 orang menyatakan bahwa adanya program Jelik permission memberikan pengaruh terhadap ketertarikan masyarakat Indonesia untuk mengunjungi Jepang dengan Tokyo menjadi pilihan teratas dengan 48,3% atau sekitar 158 orang menjawab Tokyo sebagai kota yang ingin dipunjungi diikuti dengan kota Kobe diurutan kedua dengan 29,7% atau sekitar 97 orang yang ingin dipunjung ke sana dan diurutan ketiga ialah kota Saitama dengan 18% eksponin atau sekitar 59 orang yang ingin dipunjung ke sana untuk menyatakan pertanyaan Jelik berdasarkan indikator konsep yang disampaikan oleh Antoni Wimbalo bahwa sepak bola mampu menjadi saranan untuk mempromosikan para wisata sebuah negara dari data kursioner yang dapat oleh penulis menunjukkan bahwa dengan adanya program Jepang dan dikaji sepak bola Jepang ini mampu memberikan kontribusi dan menjadikan salah satu daya tarik dan keinginan dari responden untuk melakukan perjalanan wisata sepak bola ke Jepang selanjutnya poin nomor empat yaitu JPN sebagai mempromosikan pendidikan di Jepang pendidikan merupakan salah satu hal yang berharga yang sangat penting di setiap oleh seorang banyak orang melanjutkan pendidikannya ke luar negri seberusaha mereka untuk meningkatkan pengetahuan mereka tak sedikit juga orang-orang memilih negara tempat mereka menjadikan pendidikannya ke negara yang memiliki sepak bola bagus dan berkembang dari 327 jawaban responden terkait ketertarikat sesaraan dalam pendidikan di Jepang setelah mengikuti program Jepang terdapat 277 orang atau sekitar 84,7 persen responden menyatakan sangat tertarik untuk melanjutkan pendidikannya ke Jepang dan dengan kota Tokyo menjadi pilihan teratas dengan 42 persen responden yang diikuti oleh kota Kyoto dengan 27,9 persen dan kota Nagoya berada posisi ketiga dengan 16,6 persen responden sebagai kota pilihan mereka untuk menunjukkan pendidikan di Jepang berdasarkan indikator konsep yang disampaikan oleh Anthony Mungalo bahwa sepak bola mampu menjadi salah satu alasan untuk seseorang memilih melanjutkan pendidikannya ke satu negara menurut satu sinar yang dapat oleh tulis menunjukkan bahwa dalam sedikit kasus ini program DPN dan di sepak bola Jepang mampu menjadi salah satu faktor yang mengaruhi dalam seseorang memilih Jepang sebagai negara tujuannya untuk melanjutkan pendidikannya selanjutnya 45 yaitu penutup yang menisikan yang pertama kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang telah dibuat maka dapat disimpulkan bahwa program JPN yang diciptakan oleh JFA selaku keterasi publik Jepang telah memberikan beran yang cukup signifikan dalam reformasi publik Jepang terhadap masyarakat Indonesia JFA memberikan contoh dengan meran bahwa sepak bola mampu memberikan dampak dan pengaruh terhadap reformasi publik suatu negara melalui sepak bola sitra positif dari negara Jepang mampu disebarkan kepada masyarakat Indonesia dan juga mampu memperkenalkan nilai kebunan Jepang memperkuat hubungan antara Jepang dan Indonesia meningkatkan pemahaman bersama serta rasa saling percaya antar negara dan mempromosikan produk dan pariwisata serta mempromosikan pendidikan yang ada di Jepang kepada masyarakat Indonesia selain itu melalui siaran pertandingan sepak bola Jepang secara gratis yang mampu diakses di salah satu platform digital yang dapat disaksikan dan dinikmati oleh masyarakat mampu memberikan daya tarik terhadap masyarakat Indonesia untuk dapat mengaksikan secara langsung pertandingan tersebut di negara Jepang serta melakukan perjalanan wisata ke Jepang hal ini memberikan arti dan bukti bahwa program JPN telah berkontribusi terhadap informasi melalui sipak bola dengan demikian program JPN merupakan contoh yang baik dalam menggabungkan sipak bola dan informasi publik untuk mencapai tujuan informasi Jepang terhadap masyarakat Indonesia selanjutnya yang kedua itu berisikan saran yang pertama itu untuk pemerintah Jepang dan Indonesia diharapkan dapat lebih meningkatkan hubungan bersama dalam bidang harga terkhususnya sipak bola antar dua negara dan juga diharapkan pemerintah Jepang dan Indonesia juga memberikan perhatian yang lebih lagi terhadap kerjasama yang terjalin melalui sipak bola dan turut cerita dalam menyukseskan kerjasama kedua negara tersebut agar semakin memperkuat hubungan informasi dua negara yang kedua yaitu untuk federasi sepak bola jepang dan juga Indonesia yang berarti untuk JFA dan PSSI diharapkan dapat meningkatkan kolaborasi dan kerjasama antar federasi di dalam suponggolah demi meningkatkan hubungan antar federasi dan meningkatkan kualitas negara di dalam suponggolah selanjutnya untuk supporter sepak bola Jepang dan Indonesia diharapkan mampu menjalin komunikasi dan keharmonisan antara dua supporter sehingga nantinya mampu beri wadah untuk supporter bertukar pikiran dan pemahaman satu sama lain dalam bidang sepak bola dua negara yang keempat untuk masyarakat negara Jepang dan masyarakat Indonesia diharapkan mampu menjadi fondasi penting dalam menjaga hubungan kedua negara melalui level masyarakat dan menjaga hubungan baik antara kedua warga negara tersebut poin kedua untuk saran ini yaitu untuk peneliti yang akan datang diharapkan bisa membuat kajian dengan menganalisisnya melalui pisau analisa yang lebih mendalam dan kompleks menggunakan metode ataupun teori yang berbeda pada penelitian agar bisa menghasilkan kebaruan dalam penelitian kajian informasi dengan demikian maka dapat dihasilkan sebuah karya yang lebih baik lebih solutif dan praktis sehingga dapat digunakan sebagai input bagi para pembuat kebijakan baik sekian presentasi dari saya banyak ulang maaf saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati